Gimana caranya kita bikin voucher ikuti toko atau voucher follow toko Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku idapar Buat teman-teman yang udah subscribe Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida Disini aku membahas seputar jualan online Dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat teman-teman yang udah subscribe Jangan lupa ya nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi Kalau aku upload video baru Oke teman-teman jadi di video hari ini Aku mau share ke teman-teman semua Gimana caranya kita bikin voucher ikuti toko Atau voucher follow toko Nah ini tuh bener-bener penting banget ya Atau bener-bener berguna banget Buat teman-teman yang udah punya toko di Shopee Jangan sampai hal ini tuh terlewatkan Karena kenapa ketika kita udah mengaktifkan voucher follow toko Jadi kemungkinan besar banyak banget yang follow ke toko kita Karena disana kita akan menyediakan voucher Buat teman-teman yang udah follow ke toko kita gitu Dan ini juga bisa jadi salah satu alternatif Untuk meningkatkan penjualan di toko kita teman-teman Terus gimana sih caranya gitu Kalau misalkan mau mengaktifkan Jadi aku nanti bakalan kasih tutorialnya Setelah video-video berikut ini Aku bakalan kasih tutorialnya secara detail Supaya mudah dipahami oleh teman-teman semua Jadi kalian simak video semuanya Dan jangan di skip Karena videonya penting banget Buat teman-teman yang pengen followersnya lebih banyak di toko Shopee Dan kemudian aku juga bakalan ngasih tips Gimana sih caranya gitu Dan kenapa kita harus mengaktifkan follow toko ini Voucher follow toko ini Yang pertama kalian harus banget Ngeaktifin voucher ini tuh harus berkala gitu ya Secara berkala Karena kenapa Jadi follow toko voucher ini Voucher follow toko ini ada masanya gitu Jadi Shopee tuh cuman ngasih Misalkan beberapa bulan doang Kayak gitu teman-teman Jadi enggak selamanya Voucher follow toko itu aktif Jadi biar kalian konsisten Biar followersnya juga banyak dan meningkat Kalian harus atur Supaya si follow toko-nya tersebut Voucher follow toko-nya tersebut tuh selalu aktif gitu teman-teman Jadi itu ya tips yang pertama Terus yang kedua Kalian bikin voucher Untuk follow toko-nya itu jangan gede-gede Jadi harus sesuai dengan profit yang kalian dapat Misalkan 5% aja gitu Untuk vouchernya itu Jadi jangan terlalu besar Karena kan kita juga memperhitungkan kerugian ya teman-teman Jadi harus sesuai dengan profit yang kalian hasilkan Terus yang ketiga Kalau misalkan kalian udah mengaktifkan voucher follow toko Kalian itu bisa sembah di sosial media Contohnya misalkan di Instagram Atau misalkan di Facebook Atau misalkan di WA dan lain-lain Jadi kalian juga harus mempromosikan Bahwa di toko kalian Itu udah diaktifkan voucher follow toko Kayak gitu Dan kemudian yang selanjutnya Yang terakhir Kalian jangan bikin voucher follow toko-nya itu dalam bentuk koin Jadi voucher follow toko-nya itu dalam bentuk biasa aja gitu Jadi voucher tersebut hanya bisa diklaim di toko kalian aja Tapi kalau misalkan kalian nih bikin voucher toko-nya itu dalam bentuk koin Itu mereka bisa aja ngebelanjain si koinnya itu di tempat lain Atau di toko lain kayak gitu ya Jadi itu beberapa tips dari aku Semoga bisa bermanfaat ya Buat teman-teman yang udah punya toko Shopee Tapi pengen penjualannya meningkat Dan juga followersnya meningkat Dan setelah ini aku bakalan kasih tutorialnya secara detail Jadi simak video berikut ini Oke langsung aja ke tutorialnya Kita akan membuat voucher follow toko dengan menggunakan Shopee Nah disini harus teman-teman udah punya toko ya pastinya Kita akan langsung masuk aja ke toko kita sendiri Terus masuk ke promosi saya Disini ada promosi itu kan ada voucher ada promosi toko Nah kita pilih yang voucher ya teman-teman Kemudian nanti akan muncul kayak gini buat voucher Nah vouchernya terserah kalian mau kalian namain promo Oktober Atau misalkan promo September dan lain-lain Disini aku kasih nama Nama vouchernya itu Idapar Terus untuk waktunya sendiri Ini tuh biasanya berlaku hanya 1 Eh sorry berlakunya 3 bulan ya Dan disini aku Apa namanya Ngeberlakuinnya tuh cuma beberapa bulan aja Terus kita langsung aja masuk ke diskon Nah presentasi diskon yang bakalan kalian kasih itu berapa Itu terserah mau 50 mau 40 bebas ya Terus maksimum diskonnya Misalkan Berapa sih batasannya gitu Untuk maksimum diskonnya Terus untuk minimum belanja berapa nih Minimal belanja berapa nih yang dibutuhkan Disini aku tulis sekitar 100 ribuan Nah dan kemudian untuk kuota pemakaiannya itu berapa orang gitu Misalnya ini 100 gitu Terus kita simpan Nah disini udah ada ini voucher follow toko Dengan diskon 10% Minimal belanja itu 100 ribu Nah ini adalah Contoh untuk voucher toko Nah nanti kalau misalkan kalian mau ubah Kalian bisa klik aja ubah disini Kalau misalkan mau perpanjang Kalian juga bisa klik aja ubah Misalnya periodenya mau dirubah Misalnya untuk berapa bulan ke depan Kalian mau berubah lagi boleh Kayak gitu ya teman-teman Nah kalau misalkan udah Semoga ini bisa membantu ya Buat teman-teman semua Oke teman-teman Jadi tadi adalah video yang aku share Mengenai gimana caranya Kita bikin voucher follow toko Semoga video yang tadi ya bisa bermanfaat Buat kalian semua Khususnya buat teman-teman yang punya toko di Shopee Atau misalkan buat teman-teman yang udah nonton video ini Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye